Mungkin sedikit review perdagangan saat ini Mas Aziz ya, ini udah closing, udah mau closing, tadi aku lihat aja udah 1% lebih, mungkin boleh sharing sedikit Mas Aziz Ya kalau kita misalkan lihat nih, untuk penutupan ternyata USD dinaikin nih Mbak, dinaikin sebesar 1,08% gitu ya, ke level 7139 Nah ini yang pendorongnya kalau kita lihat memang ada saham-saham dari perbankan gitu ya, seperti BRI, BNI, dan BMRI itu naik Dan kalau misalkan kita lihat BCA, ternyata BCA masih turun gitu ya, belum ada kenaikan untuk hari ini gitu ya Tetapi kalau misalkan kita lihat perbankan dari minggu kemarin gitu ya, kita lihat dari minggu kemarin memang udah ada rebound dari sektor perbankan gitu ya Dan kalau kita lihat pergerakan asing pun sedikit-sedikit sudah mulai masuk ke sektor-sektor perbankan Dan selain itu kalau kita lihat juga pendorong ISG hari ini ada juga dari saham-saham Pak PP ya Kalau misalkan kita lihat Pak PP masih-masih ini, masih mengangkat sahamnya juga gitu ya Kalau kita lihat ada Cuan, ada Petro, ada BTT, masih mengalami kenaikan Dan selain itu juga ada saham-saham perkapalan ya, pelayaran seperti SMDR, kemas gitu ya Kita lihat juga naik karena memang dipengaruhi dari adanya kenaikan flat rate nih, Mbak Piska Dan kalau kita lihat USDIDR juga hari ini menguat ya, menguat ke level 16.300an gitu ya Nah ini memang kita lihat memang menjadi sentimen yang kuat juga untuk reboundnya ISG gitu ya Oke oke, nah kalau ngobrolin tadi memang sumbang sihnya itu banyak dari sektor perbankan ya untuk penguatan ISG Apalagi hari ini tembus 1% Kira-kira apakah masih potensinya masih akan berlangsung nih sampai akhir tahun ini Mas, tahun 2024? Harapannya ya Iya, iya Kalau saya sih sendiri melihat kalau untuk sektor perbankan ini masih ada potensial naik ya, Mbak Untuk potensial naik kembali dan untuk masuk ke trend bulisnya lagi gitu ya Tetapi memang untuk masuk ke menguat secara signifikannya itu masih akan menghadapi tantangan-tantangan juga gitu ya Karena misalkan kita lihat, kalau misalkan kita lihat dari data global, The Fed itu juga masih mengindikasikan Satu kali kenaikan pada tahun ini gitu ya Dan kalau misalkan kita lihat dolar indeks, dolar indeks memang kalau kita lihat pada penutupan kemarin di Jumat gitu ya Itu juga ternyata mengalami penurunan tapi masih terhitung menguat Dolar indeksnya masih terhitung menguat Dan ini yang masih ada tantangan-tantangan seperti pengemahan USDIDR gitu ya Dan kalau misalkan untuk akhir tahun, saya sih masih optimis untuk perbankan masih bisa kembali naik lagi gitu Oke, ini aku tuh lagi info kurs nih Kita ngobrolin kurs ke dolar ya yang memang lumayannya cukup tertekan ya sebenarnya beberapa terakhir ini nih Ini kalau misal sampai pelemahan masih berlangsung ya untuk kurs USDIDR kita Kira-kira dampaknya apa saja nih ke market Mas Aziz, kalau dari pandangan teman-teman analis Ya, kalau misalkan saya lihat Mbak, kalau misalkan ketika memang masih terjadi pelemahan USDIDR gitu ya Ini juga bisa berdampak kepada balance of payment kita gitu ya Hampir payment ini bisa aja negatif gitu ya Pasal kalau kita lihat current account juga current account kemarin sempat negatif, sempat defisit gitu ya Dan dari cadangan defisnya memang masih cukup cepat Tapi kalau misalkan kita lihat dari current account ini masih menjadi sentimen-sentimen yang menjadi negatif buat market gitu ya Nah, kalau misalkan memang terjadi masih terjadi pelemahan rupiah gitu ya Ini juga bisa berdampak ke market kita gitu ya Yang mana sebenarnya kalau kita lihat para analis pun masih awal-awal tahun itu Optimis gitu ya, ISG bisa nyentuh 8000 gitu ya Dan kalau misalkan kita lihat saat ini memang tantangan yang masih berat Terlebih penguatan dolar yang masih cukup kuat lah gitu ya Dan kalau kita lihat US 10 bond yield juga masih di level yang tinggi, di level 4,4 gitu ya Ini masih menjadi tantangan juga bagi ISG gitu Dan kalau misalkan memang benar rupiah melemah lagi Kemungkinan BI masih bisa menaikkan cukup bunga Dan ini bisa berdampak kepada sektor perbankan gitu Nah, kalau misalkan kita lihat penurunan perbankan kemarin memang diindikasi dari suku bunga yang tinggi gitu ya Makanya asing juga melepas dari sektor-sektor perbankan gitu ya Dan kalau misalkan kita lihat BRI, kinerjanya juga ternyata NPL-nya naik gitu ya Di atas ketentuan dari Bank Indonesia gitu Dan beberapa sektor perbankan, emiten perbankan juga ternyata kinerja portal 1 ini kurang begitu menguaskan Hal ini yang membuat investasi yang ternyata kabur dari sektor perbankan gitu ya Iya benar-benar, ini kalau ngobrolin soal kurs sebenarnya selain perbankan Kira-kira sektor atau industri saham mana aja yang bakal kena dapatnya kurang lebih mati Iya, kalau misalkan kita lihat selain dari sektor perbankan Itu sektor konsumer juga bisa menjadi impact negatif terhadap sektornya gitu ya Kalau misalkan kita lihat seperti CBT, Mayor itu ternyata Kalau lihat bahan bakunya itu juga ada dari import gitu ya Nah, saham-saham yang atau emiten-emiten yang ternyata bahan bakunya import gitu kan Ini akan terdampak dari kenaikan atau kelemahan dari USDIDR ini gitu kan Nah, yang mana beban-beban mereka akan naik nih Beban dari beban-bahan bakunya gitu ya Itu akan naik Dan kalau selain sektor konsumer juga ada sektor dari farmasi Nah, sektor farmasi juga bahan bakunya juga masih import nih mbak gitu ya Dan kalau misalkan kita lihat apakah kelemahan USDIDR ini ada dampak positif atau tidaknya Ada, pastinya ada yang diuntungkan ada yang dirugikan pastinya gitu ya Dan kalau kita lihat kalau untuk yang diuntungkan memang sektor-sektor komoditas pasti akan diuntungkan gitu ya Karena memang dia pendapatannya dari USD gitu kan Ketika dikonversikan ke rupiah gitu Maka nilainya pun akan naik gitu ya Ya, karena memang kalau ngobrolin kurs ini yang pasti kena pertama sih ya Banking ya, sektor banking Tadi ada yang nanya tuh Kenapa perbankan yang jadi sektor yang paling terasa saat ini Mas Aziz Kalau ada yang nanya seperti itu Ini banyak pemula yang mungkin masih belum begitu nyangkut gitu ya Kenapa harus perbankan yang paling gejolak pertama pasti di sektor ini gitu Iya bener-bener, nah kalau misalkan kita lihat ya Kenapa sektor perbankan yang ternyata kena impact dari pelemahan USDIDR gitu kan Nah, gini, teorinya ketika terjadi kenaikan atau kelemahan dari rupiah gitu ya Maka Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan moneter itu pasti akan menstabilkannya dengan cara menaikan suku bunga gitu ya Gangan cara menaikan suku bunga, kenapa? Karena ketika menaikan suku bunga gitu ya Itu akan menarik investor asing kembali masuk ke Indonesia Karena menawarkan imbal hasil yang tinggi gitu kan Nah, ketika memang terjadi dan itu harapannya gitu ya Maka ini akan berdampak negatif juga bagi sektor perbankan Ketika memang terjadi kenaikan suku bunga yang tinggi dan suku bunga yang di level tinggi gitu ya Maka ada indikasi untuk tingkat gagal bayar pinjaman itu meningkat gitu ya Barang kalau kita lihat gitu ya Sektor perbankan yang paling terdampak kan memang yang memiliki kredit kepada UMKM gitu ya Seperti BRI, BRI kemarin NPLnya juga ternyata di atas ketentuan dari Bank Indonesia gitu ya Nah, ini yang akan memang akan berdampak terhadap sektor perbankan gitu ya Di sisi lain juga adanya peningkatan dari cost of fund gitu ya Ketika terjadi peningkatan cost of fund Maka akhirnya akan bisa mengurus NIM dari perbankan gitu Makanya kalau kita lihat sektor perbankan yang menjadi dampak Terlebih asing pun banyak memegang sektor perbankan gitu kan Makanya ketika terjadi penurunan kinerja, penurunan performance Maka asing lebih keluar terlebih dahulu Nanti sambil melihat perbaikan kinerjanya maka asing akan kembali masuk gitu Benar-benar, dan kalau sudah kita bisa bilang sih perbankan tuh emang kepala sektor dari semua sektor sih Karena biasanya kalau udah keuangan atau perbankan kena ya Pasti nanti akan berimbas juga ke beberapa sektor yang bisa terpengaruh Iya, benar-benar, Pak Fisca Kalau di situasi seperti sekarang kira-kira ada tips strategi investasi ala Mas Asis nggak nih ya? Iya, kalau misalkan untuk saat ini ya Teman-teman, kalau misalkan kita lihat ya saham-saham yang udah mulai recovery Itu juga bisa menarik untuk di watchlist gitu ya Seperti sektor perbankan Terlebih kalau misalkan kita lihat memang Asing udah mulai sedikit masuk nih ke sektor-sektor perbankan Dan itu bisa menjadi watchlist juga buat teman-teman gitu ya Untuk masuk ke sektor tersebut Dan kalau misalkan saat ini saya lihat sih Mbak Fisca gitu ya Untuk level USDIDR yang saat ini di level 16.400 gitu ya Itu udah, menurut saya sudah di level yang cukup Udah di level yang cukup gitu ya untuk kelemahannya gitu ya Tetapi memang masih ada potensi gitu ya Potensi masih tetap ada Tapi kalau misalkan saya lihat ini sudah level yang cukup Dan di semester 2 ini seharusnya ada indikasi untuk Saham-saham big caps gitu untuk kembali rebound gitu ya Dan kalau misalkan bisa dibilang ya by the deep gitu ya Nah gitu Iya, iya bener ya Karena memang sebenarnya sih kemarin-kemarin ya Waktu USD turun pun sempat dikasih banyak diskon ya Dalam tanda kutip ya untuk saham-saham itu Tapi mungkin sebelum itu ini Minca infokan kembali teman-teman ya Tadi kan ada yang nanya, Kak Kiwum ini apa? Kiwum ini salah satu sekuritas yang berizin OZK di Indonesia ya Ini basisnya di Korea terbesar nomor satunya Nah ini salah satu branch-nya ada di Indonesia Dan sekarang lagi bagi-bagi saham bonus ya Teman-teman yang buka akun tanpa harus deposit Teman-teman akan langsung dapat saham bonus Caranya gimana? Cek di IG Story Ngerti Saham Tadi Minca udah share ya Untuk gabung ke WA Group kita Lumayan loh ya Hari ini banyak yang dapet BCA, JAPA, UNTR Lumayan ya Mas Asis ya Ini di tanda market kayak gini Dikasih bonusan saham ya Buat nambah jadi tambahan ini lot ya Di portfolio ya Jadi Cus langsung gabung ke WA Group Sebagi-bagi ini ya saham bonusnya Oke kita lanjut diskusi berikutnya Karena ini udah mulai banyak pertanyaan yang muncul Ini ada yang bertanya Mengapa asing itu sangat berpengaruh Mas Terhadap IHSG kita Nah ini biasanya kan Dikit-dikit global Ngefek ya ke domestik pastinya Nah mungkin boleh dikasih sedikit insightnya Mas Ya kalau misalkan Kenapa ditanya Ditanya kenapa asing itu Terhadap IHSG gitu Karena asing sendiri yang memiliki Modal yang cukup besar gitu ya Dia yang bisa kita sebut sebagai market maker juga gitu ya Dan ketika asing memang ketika asing Memberikan rating gitu ya Memberikan rating yang optimis misalkan Maka akan banyak Pelaku-pelaku asing gitu ya Untuk membeli saham-saham di Indonesia Yang mana di ini akan juga Berpengaruh terhadap Pegarang IHSG Dan kalau misalkan kita lihat gitu ya Kelemahan IHSG kemarin juga Ternyata didorong salah satu Apa ya Pelaku pasar asing Seperti Morgan Stanley Itu ternyata memberikan Rating underweight gitu kan Sorry Memberikan rating yang rendah Terhadap Peringkat saham di Indonesia gitu Nah ini yang menjadi Yang menjadi sentimen memang Untuk sentimen negatif Untuk pasar IHSG gitu Dan kalau misalkan kita lihat Memang ternyata IHSG turun yang cukup Cukup dalam gitu kan 6.900-6.800 ya Tempat kemarin gitu Nah itu Oke oke Nah itu teman-teman ya Karena memang ya Jujur Investor asing memang ya Banyak lah ya Berinvestasi di Indonesia Baik di pasar modal maupun Terutama sektor real juga nih Kalau kita udah ngobrol sektor real Apalagi ya Investor asing banyak lah yang Karena kan kita masih Basisnya negara berkembang ya Jadi ya nggak heran Banyak warga negara asing ya Entah individu maupun big fund Itu mereka tertarik Berinvestasi di negara kita Nah Mas Asis Tadi ada yang nanyain Hodam Hodam saham Lagi zamannya hodam nih ya Iya lagi zamannya hodam Ada yang nanya Dalam jangka waktu Tiga bulan ke depan Kira-kira Sektor mana nih Yang menarik Untuk kita lirik ya Atau mungkin Kita jadiin watch list Oke Kalau misalkan Kita lihat ya Kalau misalkan Tiga bulan ke depan Itu saya lebih Lihatnya Sektor-sektor Perbankan Ini masih menarik Untuk dicermati Karena kalau kita lihat Dari sisi long growth Data long growth Data long growth Ini sebenarnya masih tumbuh Masih tumbuh Dan kalau misalkan kita lihat laporan bulanan Dari perbankan Sebenarnya masih Kinerja perbankan itu tidak Buruk-buruk amat Masih ada Pertumbuhan Dari sektor perbankan Dan ini masih menarik Untuk dicermati juga Di sisi lain Kalau misalkan Selain sektor perbankan Sektor Sebenarnya sektor komoditas Seperti call Ini juga menarik Karena kenapa Sektor call ini menarik Kalau misalkan kita Bicara pelemahan USD-ADR USD-ADR ini akan Untuk Untuk memberikan Intervensi terhadap USD-ADR ini Biasanya pemerintah Akan memberikan kebijakan Pelonggaran dari Sektor komoditas call Kalau ini kan Sebagai sumber Pendapatan kita juga Ketika memang Pendapatan Naik Kita Bisa menarik Kelemahan dari USD-ADR Di sisi lain Kalau misalkan kita lihat Beberapa negara Sudah mulai melakukan Transisi kepada Data center Dan yang mana AI ini sudah mulai berkembang Yang mana Kalau misalkan kita lihat AI AI itu kan Bisa berfungsi Jika ada listrik Perangkat-perangkatnya Perangkat-perangkat elektroniknya Nah ini Yang akan menjadi Salah satu Story Nanti Call akan Bisa naik lagi Dan Sisi lain Sektor poultry Juga masih menarik Sektor Adanya penurunan Harga jagung Adanya kenaikan Harga ayam Juga ini menjadi Sentimen positif Bagi sektor poultry Juga Teman-teman Masukin watchlist Masing-masing Tinggal nanti Sahamnya Sesuaikan Nah Yang menarik lagi Di saat kondisi market Kayak gini Bisa kita bilang Inilah Unsertain Semua masih Pasti-pasti Tentunya Kalau buat Tipe investor Yang trading Yang jual-beli Jangka pendek Apakah harus Mulai menurunkan Agresifnya Tingkat agresifnya Atau Gimana Strateginya Mas Aziz Ya kalau misalkan Untuk yang Trading Yang Strateginya Memang trading Jangka pendek Untuk saat ini Saya sih Lebih melihat Untuk bisa Mulai Bertahap Untuk membeli Saham-saham Yang memang Masih potensial Growth Masih memiliki Kinerja yang baik Karena memang Untuk di semester 2 ini Saya melihatnya Akan memang Misal menjadi Technical rebound Juga dari ISG Bukan technical rebound Lebih tepatnya Akan rebound Dari ISG Di semester 2 ini Karena memang Melihat data-data Ekonomi US Yang sudah Mulai melemah Terus data-data Recovery dari Cina juga Sudah mulai Terlihat Walaupun Data-data Dari propertinya Masih Cukup Kurang menguaskan Ini bisa Ini bisa menjadi Trigger Juga buat ISG Kembali Naik Dan Untuk Kalau misalkan Saham-sahamnya Yang tadi Bisa di Watchlist Yang tadi Saya sebutkan Seperti sektor perbankan Dan B-caps lainnya Juga masih Terlihat menarik Dan biasanya Kalau misalkan Terjadi penurunan Pada ISG Itu kan Biasanya Memang Saham-saham B-caps Yang menjadi Penekan Dari ISG Dan Kalau misalkan Memang rebound ISG rebound Naik kembali Biasanya Saham-saham B-caps ini Juga akan Kembali naik Terlebih Juga menarik Mbak Fiska Pada Saat ini Sudah mulai Ada perdebatan Di Eleksion Di US Nah Ini juga Menarik Diperhatikan Juga Yang mana Kalau Pollingnya Itu Trump Masih Menjadi Kandidat Terkuat Kalon Presiden Kembali Ke era Trump dulu Nanti Yang saya Ini Kalau kita Lihat berkaca Dari Trump dulu 2018 Komoditas Yang jadi Andalan Komoditas Ternyata Naik Tinggi Dan Yang menarik Ini Trump Itu kan Bisa dibilang Dia Tidak Begitu Agree Dengan Green Energy Nah Ini juga Bisa menarik Untuk diperhatikan Buat Sektor-sektor Komoditas Kalau Misalkan Memang Trump Kepilih Oke Oke Nah lanjut Mas tadi Di atas-atas Aku scroll Ada yang Nanyain Apa Insight Sektor Konstruksi Dan Property Gimana Kak Nah Kalau misalkan Kita bicara Konstruksi Property Memang Agak Sulit Agak Berat Karena Memang Kalau misalkan Property Ini memang Terpengaruhi Dari suku Bunga Yang tinggi Maka Hal ini Yang menjadi Permintaan Yang Terjadi penurunan Permintaan Juga Nah Kalau misalkan Kita bicara Sektor Konstruksi Sektor Konstruksi Memang Di Ada Kalau kita Lihat Seperti Adikari IPTPP Bahkan Wika Memang Masih Terdorong Dari Pembangunan IKN Tetapi Sentimen-sentimen Negatif Ini Yang Masih Mempengaruhi Dari Sektor-sektor Konstruksi Seperti Kalau kita Lihat Gagal Bayar Utang Terhadap Sektor Konstruksi Kan Terjadi Di Wika Dan SKT Tetapi Wika Sudah Sudah Dian Sudah Sudah Kembali Diperdagangkan Dan Ada Udah Ada Apa Restrukturisasi Dari Utang-utang Mereka Tetapi Sentimen-sentimen Negatif Ini Yang Masih Mempengaruhi Sektor-sektor Konstruksi Sehingga Memang Masih Belum Dilirik Oleh Pelaku Pasar Walaupun Proyek-proyek IKN Ini Masih Menjadi Pendorong Mereka Benar-benar Jadi Mungkin Kalau Untuk Saat Ini Mungkin Belum Begitu Rising Untuk Sektor Konstruksi Maupun Property Jadi Mungkin Bisa Beralih Tadi Ke Watchlist Yang Sektoral Yang Udah Dispill Sama Mas Asis Mungkin Yang Buat Baru Join Nanti Bisa Rewatch Lagi Kita Akan Save Di IG Live Hari Ini Saya Sebagai Investor Pemula Sudah Melakukan Investasi Ikut Obligasi Emas Saham Kira-kira Menurut Kakak-kakak Di Bagaimana Cara Menjaga Untuk Terus Giat Berinvestasi Wah Ini Perkara Konsistensi Berarti Mungkin Ini Bisa Jadi Dua POV POV Mas Asis Dan Mungkin POV Aku Pribadi Mungkin Dari Mas Asis Dulu Kalau Misalkan Saya Untuk Menjawab Pertanyaan Tersebut Untuk Giat Berinvestasi Jangan Tentukan Dulu Planning Tujuan Investasi Itu Apa Kalau Investasi Untuk Jangka Panjang Kita Jangan Lihat Ketika Saham Turun Jangan Lihat Loss Karena Ketika Saham Turun Ini Menjadi Kesempatan Buat Kita Untuk Menambah Instrument Tersebut Misalnya Kita Belum Beli Saham Ketika Saham Turun Ini Menjadi Kesempatan Kita Untuk Menambah Lagi Saham Yang Turun Tersebut Yang Nantinya Akan Menjadi Keuntungan Juga Buat Kita Karena Memang Kalau Kita Benar Benar Bisa Memilih Instrumen Yang Baik Yang Tepat Ketika Terjadi Penurunan Terhadap Instrumen Tersebut Pastinya Akan Ada Kenaikannya Lagi Misalkan Pada Saham Perbankan Cara Kinergi Masih Oke Dan Kalau Penurunannya Memang Dikanakan Memang Adanya Outflow Dari Asing Ketika Memang Info Mereka Akan Balik Lagi Ke Saham Perbankan Nah Itu Dan Kalau Misalkan Buat Kakaknya Untuk Investasi Nah Yang Terpenting Adalah Planning Trading Planning Investment Planning Yang Paling Penting Untuk Yang kependek Yang kemenengah Dan Disiplin Juga Ini Kalau Dari POF Mas Asis Karena Memang Kalau Kita Ngobrolin Konsistensi Di Market Kita Berinvestasi Susah Susah Gampang Mas Asis Banyak Godaan Dan Ujian Terutama Tapi Kalau Dari Point of view POF Minja Sendiri Sebenarnya Untuk Konsisten Biar Bisa Giat Investasi Kita Harus Selalu Ingat Tujuan Keuangan Kita Di Masa Depan Yang Kayaknya Masih Banyak Belum Di Checklist Jadi Itu Secara Tidak Langsung Akhirnya Memotivasi Kita Untuk Terus Semangat Top Up Terus Ke Rekanik Investasi Kita Dikit-dikit Tiap Habis Dapat Gajian Atau Income Top Up Ke RDN Saham Jadi Bisa Buat Nabung Saham Lot Demi Lot Dan Juga Selain Selain Itu Tetap Harus Banyak Belajar Untuk Giat Investasi Dan Jangan Lupa Tetap Mendekat Dengan Circle Semacam Ini Maksudnya Follow IG Ngerti Saham Gabung Di WA Grup Biar Apa Biar Teman-teman Tidak Kehilangan Diskusi Tentang Saham Ataupun Tentang Investasi Karena Biasanya Kalau Semakin Jauh Dari Circle Investasi Biasanya Akan Kebawa Juga Magernya Bener ya Mas Asis Investasi Di Pasar Muda Memang Harus Sering Banyak Diskusi Untuk Ambil Keputusan Atau Bagaimana Jadi Circle Itu Penting Biar Kita Bisa Tetap Giat Investasi Ada Yang Nanya Tadi Sebentar Mana Tadi Tadi Ada Yang Nanya ICBP Dan Mayor 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 Kira-kira Porsi Yang Expornya Tinggi Mana Mas Mungkin Ini Yang Paling Berpotensi Atau Keduanya Sama-sama Potensinya Masih Bagus Kalau Misalkan Untuk Itu Saya Harus Lihat Datanya Dulu Karena Memang Saya Sedikit Lupa Antara Mayor Atau ICBP Yang Paling Banyak Itu Harus Saya Lihat Lagi Datanya Kembali Nanti Kita Bisa Jawab Secara Personal Untuk Proses Expornya Sebenarnya Sektor Konsumer Tadi CBP Mayor Kalau Dari Sektornya Tetap Menggiurkan Layak Untuk Masuk Ke Watchlist Tinggal Nanti Teman-teman Cross Cek Lagi Kinerjanya Masih Menarik Untuk Sektor Sektor Konsumer Cuman Memang Masih Ada Pengaruh Dari Pengembangan SDIR Ini Masih Menjadi Katalis Yang Buat Member Saham Oke Nah Ini Ada Pertanyaan Kalau Misal Sudah Beli Saham Saham Sudah Naik Jauh Terus Kita Mau Beli Lagi Itu Menurut Kakak Gimana Average Up Mungkin Maksudnya Kalau Misalkan Dari Saya Kalau Misalkan Memang Saham Itu Sudah Naik Tinggi Kita Lebih Saya Sendiri Lebih Untuk Nunggu Dulu Untuk Koreksi Terlebih Dulu Biasanya Kalau Saham Saham Sudah Naik Tinggi Pasti Ada Koreksinya Nggak Mungkin Dia Akan Naik Terus Ketika Ketika Posisi Dia Koreksi Itu Kesempatan Buat Kita Untuk Up Rage Gitu Ya Sebenarnya Kalau Aku Pribadi Dari Pengalaman Average Up Itu Nggak Terlalu Pusing Mikirin Harga Kalau Kita Tujuannya Untuk Long term As long as Kinerjanya Juga Nggak Ada Perubahan Yang Menurun Signifikan Why Not Tetap Dapat Dividend Potensi Jangka Panjang Masih Dapat Jadi Mungkin Teman Teman Nggak Usah Terlalu Bingung Ketika Mau Average Up Sayang Harganya Udah Naik Tinggi Kita Paket Konsep Nabung Saham Biar Nggak Pusing Ini Ada Pertanyaan Sektor Telekomunikasi Gimana Mas Masih Pegang Telkom Udah Lumayan Gain 10% Sebenarnya Kalau kita Lihat Telekom Sebenarnya Menarik Karena Memang Secara Valuasi Udah Cukup Murah Dan Kalau Misalkan Kita Lihat Beberapa Hari Kemarin Seperti Telekom Ada Ribbon Dari Pergerak Saham Tapi Saat Ini Memang Kembali Turun Kurang 1,2 1,28% Tapi Setara Valuasi Masih Menarik Masih Bagus Dan Kalau Misalkan Kita Lihat Masih Murah Untuk Sektor Telko Tetapi Memang Yang Menjadi Sentimen Negatif Masih Masalah Starling Memang Ini Masih Menjadi Sentimen Negatif Juga Buat Sektor Telko Karena Memang Ini Menjadi Ancaman Baru Juga Terlebih Kalau Kita Lihat Starling Memberikan Internet Yang Cepat Dan Ini Hal Yang Menarik Juga Tetapi Saya Lebih Lihatnya Untuk Ini Bersifat Jangka Pendek Karena Untuk Telko Untuk Jangka Panjang Masih Menarik Oke Jadi Mungkin Koreksi Saat Ini Bisa Dimanfaatkan Sebagai Dalam Tanda Kutip Peluang Buat Teman Yang Mungkin Mau Serok Tipis-tipis Dulu Nyicil Bertahap Mungkin Yang Masih Ada Floating Loss Jadinya Bisa Average Down Dikasih Kesempatan Nah Buat Teman-teman Yang Nanya Gabung Ke Grupnya Dimana Itu Ada Di IG Storing Saham Disitu Damince In Attach Link WA Grupnya Jadi Silahkan Join Dan Nanti Dapatkan Saham Bonus Lumayan Satu Lot Saham Blue Cip Dari Kiwum Sekuritas Mumpung Masih Banyak Stoknya Jadi Ayo Cepet-cepetan Bikin Nah Ini Dari Tadi Banyak Bersliweran Ada Yang Menanyain Astra Internasional SII Pandangannya Gimana Mas Kilas Ya Kalau Misalkan ASI Ini Masih Terpengaruh Dari Ini Ya Penjualan Mobilnya Yang Masih Turun Dan Ini Yang Masih Memberatkan Pergerakan Saham ASI Terlebih Kalau Misalkan Di Sisi Lain Investasi Digotok Masih Menjadi Sentimen Negatif Buat Saham ASI Kalau Saya Sendiri Pribadi Dibandingkan ASI Saya Lebih Memilih UNTR Karena UNTR Sekarang Menarik Secara Valuasi Sudah Murah Dan Untuk Dikoleksi Masih Bisa Oke Ternyata Kita Se-view Terkait Ini Oke Kita Lanjut Diskusi Berikutnya Ini Ada Pertanyaan Bagus Juga Saya Sudah Investasi Di RDPU Sudah Hampir Dua Tahun Dan Sudah Dapat Return Rencananya Mau Nyobain Saham Pas Banget Bisa Langsung Cobain Dikium Dapat Satu Lot Langsung Pertanyaannya Apakah Untuk Awal Awal Saya Mending Fokus Ke Saham Yang Bagi-bagi Dividend Yieldnya Tinggi Atau Fokus Nabung Ke Saham Blue Chip Nah Pofnya Mas Asis Gimana Mas Ya Kalau Misalkan Ditanya Saham Mana Yang Menarik Untuk Di Investasikan Yang Blue Chip Atau Yang Dividend Tinggi Sebenarnya Saham Dividend Tinggi Itu Termasuk Kategori Saham Blue Chip Seperti PTBA PTBA Juga Memiliki Dividend Yield Tinggi Apalagi Seperti TMG Memiliki Dividend Rasio Dan Dividend Yield Tinggi Itu Juga Bisa Dimasukin Oleh Kakaknya Dan Kalau Misalkan Saran Saya Untuk Kakaknya Ini Masih Pemula Lebih Pilih Saham Membagikan Dividend Yang Tinggi Juga Dan Memiliki Kinerja Yang Masih Positif Yang Masih Tumbuh Itu Masih Bisa Dimasukin Oleh Kakaknya Benar Jadi Kalaupun Ada Saham Blue Chip Dengan Bagi-bagi Dividend Yang Yield Lumayan Ya Why Not Jadi Sebenarnya Rata-rata Memang Benar Yang Mas Sampaikan Rata-rata Saham Yang Dividend Yield Tinggi Mereka Masuk Kategori Blue Chip Dan Ini Yang Sedang Dibagi-bagiin Sama Kiwum Sekuritas Jadi Lumayan Langsung UNTR Juga Masuk Ke Saham Bonusnya Kiwum Ya Benar UNTR Juga Masuk Ya Tadi Ada Yang Aku Lihat Di IG Story Ada Yang Beruntung Banget Langsung UNTR Wah Mantap Langsung 2,2 Juta Masuk Oke Lumayan Iya Buat Teman-teman Yang Mungkin Ada Kendala Terkait Pembukaan Akun Kiwum Itu Gabung Aja Di WA Group Karena CS Ada Di Siap Melayani Satu Kali 24 Jam Oke Kita Diskusi Pertanyaan Berikutnya Bagus Juga Mas Untuk Dana Under 10 Juta Lebih Baik Kita Trading Atau Invest Jangka Panjang Wah Ini Sering Banget Pertanyaan Kayak Gini Muncul Kita Diskusikan Mas Tujuannya Dulu Tujuan Investasi Untuk Jangka Pendek Atau Jangka Panjang Kalau Misalkan Untuk Jangka Pendek Teman-teman Udah Tahu Dulu Belum Seperti Analisanya Seperti Analisa Teknik Misalkan Karena Untuk Trading Jangka Pendek Memang Untuk Menggunakan Analisa Teknik Nah Misalkan Memang Teman-teman Sudah Pahami Sudah Banyak Belajar Tentang Analisa Untuk Misalkan Untuk Dana 10 Juta Apakah Untuk Instrument Yang Seperti Apa Untuk Jangka Pendek Atau Jangka Panjang Itu Bisa Teman-teman Tentukan Untuk Jangka Pendek Kalau Teman-teman Sudah Belajar Banyak Analisa Dan Sudah Bisa Mempraktik Jangka Pendek Pun Bisa Masuk Tapi Kalau Teman-teman Memang Belum Ada Pengalaman Belajar Analisanya Teman-teman Untuk Investasi Bisa Jangka Panjang Juga Dalam Artinya Teman-teman Bisa Belajar Juga Sambil Belajar Learning Learning By Doing Akibat Ya Kalau Dari Pofnya Mince Sendiri Mungkin Teman-teman Akan Bisa Menjawab Ketika Sadar Ilmu Dan Sadar Waktu Itu Kalau Versi Mince Jadi Kalau Teman-teman Memang Sudah Ada Ilmu Basic Technical Kemudian Memang Ada Waktunya Ada Waktunya Silahkan Boleh Model Under 10 Juta Sudah Bisa Dipakai Belajar Trading Tapi Ingat Sadar Ilmu Dan Sadar Waktu Tapi Kalau Dari Sisi Waktunya Ternyata Tidak Mumpuni Mungkin Masih Full Sibuk Kantor 9 to 5 Segala Macem Jangan Memaksakan Hati-hati Jangan Memaksakan Hanya Karena FOMO Karena Mungkin Mas Aziz Di luar Sana Banyak Yang Trading Di saham Cuanya Langsung Cepat Jadinya FOMO Terus Pengen Cepat-cepat Ikut Jadi Kita Harus Dua Poin Itu Tadi Pertanya Tanyain Ke diri Sendiri Sudah Sadar Ilmu Dan Sadar Waktu Belum Kalau Memang Dua-duanya Oke Silahkan Belajar Trading Tapi Kalau Belum Ya Udah Mungkin Porsinya Banyakin Ke Long Term Nya Dulu Karena Yang paling Simple Mungkin Long Term Untuk Pemula Tinggal Nabung Saham Blue Chip Ataupun Yang Kinerja Bagus Oke Kita Lanjut Ke Diskusi Berikutnya Wah Makin Sore Makin Rame Oh Ini Mungkin Aku Bisa Mewakili Pertanyaan Terkait Saham IPO Mungkin Seperti Tips Atau Tricknya Untuk Men-screening Atau Mungkin Inilah Untuk Menyeleksi Saham IPO Mana Yang Layak Kita Beli Atau Enggak Gitu Mas Strategi Saham IPO Oh Ya Kalau Misalkan Untuk Saham IPO Yang Paling Dilihat Itu Kinerja Terlebih Dahulu Kinerja Keuangannya Kalau Kinerja Keuangannya Ternyata Dia Masih Mencatatkan Rugi Kita Lebih Baik Untuk Hindarin Dulu Karena Memang Gini Kita Ternyata Saham Memiliki Kinerja Permama Yang Baik Saat Testing Ternyata Memang Saham Itu Ternyata Ternyata Gak Di Maintain Oleh Usahanya Dan Itu Akan Berkibat Kepada Penurunan Harga Saham Ternyata Pas Hari Pencatatan Ternyata Ternyata Dikenaikan Kita Gak Tau Di Secondary Secondary Market Seperti Apa Dan Kalau Misalkan Saham Saham Lepi Saran Saya Selalu Dilihat Kinerja Keuangan Dan Valuasinya Seperti Apa Bisnis Perusahaannya Seperti Apa Apakah Memiliki Growth Ata Tidak Kedepannya Dan Kalau Misalkan Kita Lihat Paling Pengaruh Itu Biasanya Saat Ini Siapa Itu Akan Menjadi Penentu Pemilih Saham IPO Itu Oke Karena Memang Kalau Saham IPO Itu Sebenarnya Agak Tricky Karena Belum Belum Ada Jejak Di Market Seperti Apa Jadi Mau Tidak Mau Teman Teman Harus Ada Effort Lebih Minimal Baca Highlight Prospektus Di Kita Sering Resume Highlight Prospektus Beberapa Emiten IPO Nah Paling Tidak Bisa Baca Baca Dari Ringkasan Itu Tadi Ada Yang Nanya Mas Aziz V Jual Beli Di Kiwum Berapa V Jual Beli Untuk Transaksi Untuk Saat Ini Kita Masih Ada Promo Untuk V Buy 0,09 Di Satu Tahun Pertama Nah Ini Buat Teman Teman Yang Baru Join Kiwum Masih Bisa Dapat Promosi Dari V Tersebut Kalau Misalkan Teman-Teman Baru Mau join Dan Ini Satu Tahun Untuk Satu Tahun Promosi V Buy Dan Visanya Wow Lumayan Lumayan Ini Murah Sekali 0,09 Lumayan Satu Tahun Buat Yang Mau Trading Oke Kita Masuk Ke Pertanyaan Terakhir Karena Nggak Berasa Nih Udah Mau Overtime Waktu Ngobrol Sam Emang Seru Ini Pertanyaan Terakhir Lucu Tapi Bagus Untuk Kita Diskusi Tips Keluar Dari Emiten Yang Udah Boncos Sampai 50% Lebih Wah Ini Korban-korban Nyamput Kayaknya Nih Ya Kalau Misalkan Tanya Tips Keluar Dari Saham Emiten Yang Boncos Ya Balik Lagi Ke Teman-teman Gimana Kalau Teman-teman Memang Relah Untuk Cut Loss Untuk Biar Memang Nggak Apa Untuk Rugi Ya Cut Cut Lebih Baik Untuk Jalanya Tapi Balik Lagi Kalau Memang Ternyata Perusahaan Masih Memiliki Growth Teman-teman Masih Lihat Perusahaannya Masih Bagus Secara Kinerja Keuangannya Masih Ya Bisa Ditahan Terlebih Dahulu Atau Setidaknya Untuk Cut Pilih Kerugian Semakin Mengecil Jangan Pas Ruginya Besar Ternyata Cut Loss Gitu Ini Catatannya Ketika Kinerja Pusah Masih Bagus Kedepannya Gitu Ya Memang Kayaknya Balik Ke Kinerja Kalau Udah Sampai Minus 50% Ini Kan Bisa Jadi Ada Dua Kemungkinan Faktor Karena Aku Pribadi Ada Pegang Saham Masih Ada Minus 50% Tapi Faktornya Di Antara Dua Antara Kinerja Emitten Yang Menurun Drastis Atau Karena Sentimen Tertentu Yang Membuat Harga Saham Menjadi Semakin Turun Jadi Based On Kinerjanya Ternyata Tidak Ada Potensi Cut Loss Aja Ikhlasin 50% Tapi Kalau Misal Kayak Aku Ada Pegang Maksudnya Memang Emitten Masih Punya Prospek Memang Karena Ada Sentimen Segala Macem Jadi Ya Udah Santai Teman Teman Jadi Buat Teman Teman Yang Kuters Balik Lagi Cek Kinerja Emitten Seperti Apa Oke Di akhir IG Lab Sebelum Kita Tutup Mungkin Biasanya Kita Minta Closing Statement Terkait Obrolan Kita Market Update Boleh Kasih Wajangan Mungkin Ke Teman Teman Di Sini Ya Kalau Khusus Statement Dari Saya Untuk Investasi Tetap Teman Teman Harus Perhatikan Sentimen Sentimen Yang Ada Dan Market Itu Bergerak Gak Cuma Satu Sentimen Aja Market Itu Bergerak Dari Sentimen Manapun Baik Dari Global Maupun Domestik Dan Tetap Terus Apa Ya Disiplin Terhadap Trading Plannya Gitu Ya Investment Pernya Gitu Dan Teman Teman Kalau Misalkan Teman 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 Yang Mau Join Di Kiwum Teman 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 Bisa Hubungin Juga CS Kiwum Dan Kita Lagi Promo Juga Bagi Saham Selama Setahun Dan V 069 Juga Oke Thank you Mas Aziz Untuk Luangin Waktu Dan Ilmu Ilmu Sharing Tadi Insights Field Sektor Dan Saham Buat Teman Teman Yang Baru Banget Pada Join Baru Join Udah Pertanyaan Terakhir Tenang Aja Kita Akan Save Di IG Ngerti Saham Jadi Bisa Rewatch Tadi Banyak Sektor Dan Saham Yang Udah Dispill Sama Mas Aziz Next Time Kita Akan Diskusi Lagi Dengan Topik Yang Beda Lagi Pastinya Thank you Juga Untuk Teman Teman Yang Sudah Join Minca Ingatkan Join Grup WA Saham Bonus Ngerti Saham Bareng Ki Womb Kita Udah Share Linknya Di IG Story Pastikan Join Dan Dapatkan Satu Lot Saham Bonus Blue Chip Thank you Teman Teman Thank you Mas Aziz Sampai Jumpa Di Lain Waktu Dengan Topik Yang Beda Selamat Sore Teman Teman Semuanya Saya Ijin Live Ya